Kita bersyukur ya pada Tuhan kita mulai sampai di tempat ini Kita mau merasakan penderitaan Yesus Walaupun kemarin kita sudah merasakan pas kaya Yesus bangkit Tapi kita percaya dengan kita mau menjalani apa yang Tuhan jalani Sebelum dia wafat di salib, kita juga mau merasakannya Kita yang awali, jalan salib kita dengan lagu Salaman 6-7, nomor 1 Kota tempat Tuhan ku baik satu, baik dua Sampai jumpa Kota muda kasih Allah bagi isi dunia Diberinya putra tunggal agar kita selamatlah Yesus jalan kebenaran sumber hidup yang baka Telah berkurban bagi kita pada salib Bogota Dalam nama Bapak dan putra dan roh kudus Amin Ramah Tuhan kita Yesus Kristus Cinta kasih Allah dan persekutuan roh kudus bersertamu Saudara saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus Apakah jalan salib Yesus juga merupakan jalan salib setiap orang Bukankah dalam setiap kehidupan manusia selalu terdapat berita, kejahatan, luka, penolakan, hukuman, kematian, penguburan, dan kebangkitan Tuhan sudah berabad-abad dalam gereja katolik Hidup suatu tradisi merenungkan jalan salib Yesus Tujuannya adalah jalan Tuhan menuju Bapak Hendaknya menyedarkan kita akan perjuangan jalan hidup kita sendiri Maria, Bunda Yesus adalah orang pertama yang terlibat dalam jalan salib Yesus Seluruh diarah ini kita namakan diarah jalan salib Maria Suatu renungan tentang keikut sertaan Maria di dalam jalan salib putranya, Yesus Tuhan kita Dengan jalan salib ini, kita semua diajak untuk ikut terlibat dalam setiap pengalaman Yesus pada jalan salibnya ke Kaukari Dengan mata dan pandangan Maria Lebih lanjut, semoga kita dapat belajar, menggali, dan menghidupkan pokok-pokok ajaran Kristus dalam diri kita sehari-hari di dunia Jalan salib ini mengajak kita untuk masuk lebih dalam, merenungkan sensara Yesus Sehingga kita dapat keluar dari perjalanan rohani ini Dengan suatu penghargaan yang tinggi terhadap apa yang Yesus telah usahakan sampai berhasil Yakni keselamatan kekal bagi kita Dan agar bertumbuh dalam cinta yang tulus dan penuh kepadanya dan kepada sesama Marilah kita bersama Bunda Maria yang kita cintai Kita melibatkan diri secara penuh dan sungguh-sungguh pada sensara Tuhan dari Getsemani sampai ke Golgota Inilah suatu siara pengakuan pengampunan dosa kita semua Dalam kepatuhan anak pada Bapak yang mencintai setiap orang Mari kita merenungkan Yesus yang menjadi kurban Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buat tubuhmu Yesus Santa Maria Buddha Allah Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buat tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buat tubuhmu Yesus Salam Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad Amin Perhentian yang pertama Yesus dijatuhi hukuman mati Kami menyembah dikau ya Kristus dan bersyukur kepadamu Sebab dengan salib kucimu engkau telah menebus dunia Pada hari Jumat pagi Aku melihat putraku lagi Inilah saat pertama kali aku melihat dia Sejak mereka membawanya pergi Tubuhnya memar berlumuran darah Melihat itu Hatiku hancur lulu Seakan tersayat pedang sensara Dan air mata bercucuran di pipiku Tanpa mampu berbuat apa-apa Aku tak tega melihat penderitaan putraku sedemikian hebat Lalu dari tahta pengadilan Pilatus bertanya kepada kaya lak ramai Banyak Mengapa mereka hendak menghukum putraku Semua orang di sekelilingku berteriak Salibkanlah dia Salibkanlah dia Aku ingin memohon dengan sangat Agar mereka diam Tetapi Suaraku hilang di tengah pekikang kaya lak ramai Tubuhku lemas Menyadari ketak berdayaanku Saat itu Aku menyadari Bahwa semuanya itu harus terjadi Oleh karena itu Aku terpaku Dan menangis Diam-diam Tuhan Yesus Sulit bagiku untuk membayangkan penderitaan yang dirasakan ibumu Ketika engkau dijatuhi hukuman Tetapi apa yang terjadi sekarang Bila saya menaruh dendam Seolah-olah aku ikut berkata Salibkanlah dia Apabila aku menghakimi sesama Bukankah hal ini menyebabkan engkau dan bundamu mencucurkan air mata nespatapa Ampunilah aku ya Yesus Amin Kasihanilah Tuhan Kasihanilah kami Allah ampunilah kami orang yang berdosa ini Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Dan tanggal kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di atas bumi seperti di dalam surga Berilah kami rejeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat Amin Yesus penebus kami Dijatuhin Bukum mati Bukum mati Agat Umatnya Salam Salam Maria Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buat tubuhmu Yesus Salam Maria 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 Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Perhentian kedua, Yesus memanggul salibnya. Kami menyembah dikau ya Kristus dan bersyukur kepadamu. Sebat dengan salib sucimu, engkau telah menembus dunia. Setelah kekuatanku agak pulih, aku berjalan bersama kalayak ramai, menuju pintu gerbang istana. Pintu terbuka dan putraku berjalan keluar terhuyung-huyung. Sementara, Algojo-Algojo tertawa mengejek di belakangnya. Kepalanya teranyam duri penghinaan. Tubuh fisiknya telah disiksa. Demikian rupa dan didera begitu hebat. Sehingga dagingnya tercecer dan seluruh tubuhnya dipenuhi luka mengangat. Dua lelaki menyeret sebuah kayu salib yang berat dan mengempaskannya di atas bahu puteraku. Lalu mereka mendorong dia dengan kasar ke jalan. Melihat itu, hatiku pedih tak tertahan lagi. Aku ingin mengambil salib itu dari bahu puteraku dan menaruhnya di atas bahu ku sendiri. Tetapi aku menyadari bahwa semuanya itu harus terjadi. Maka aku pun menangis dan berjalan diam-diam bersama puteraku dalam perjalanan menuju Kalvari. Ampunilah aku karena seringkali aku menambah berat salibmu dengan menutup mata terhadap sesamaku yang menderita dan pendidikan. Ampunilah aku karena memfitnah orang lain dan karena aku selalu mencari alasan untuk menghindar dari orang-orang tertentu yang menutupkan aku. Batulah aku agar-agar jatuh seperti Maria. Selalu berusaha meringankan beban salib sesama. Ampunilah aku ya Yesus. Amin. Kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami. Ampunilah kami orang yang berdosa ini. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salib berat di panggungnya agar kita mengikutnya, memikul salib kita. Salam Maria, penurahmat Tuhan, sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat subuhmu Yesus. Santa Maria, mudahkanlah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mampu. Amin. Salam Maria, penurahmat Tuhan, sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat subuhmu Yesus. Salam Maria, mudahkanlah, doakanlah kami yang berdosa ini. sertamu, 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 salam Maria, penurahmat Tuhan, sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat subuhmu Yesus. Santa Maria, mudahkanlah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mampu. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Perhentian ketiga, Yesus jatuh pertama kalinya. Kami menyembah dikau, ya Kristus, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib tuncimu, kau telah menebus dunia. Aku mengikuti Putraku dari dekat sekali. Ketika dia berjalan terhuyung-huyung menuju kakal tarik, tiada suatu pun yang lebih melukai hatiku daripada melihat dia dalam sengsara sehebat itu. Aku melihat salib tertanam dalam bahunya yang mulai membengkak dari penuh biru. Hatiku hancur luluh. Ketika aku melihat dia jatuh tersungkur di atas batu-batu jalanan, dan salib menimpanya lagi. Aku takut kalau-kalau Putraku terkasih sudah meninggal di tengah jalan itu. Keringat dinginku mulai bercucuran, dan seluruh sendi tulangku gemetar. Algojo-algojo menendang dia. Terlahan-lahan ia bangkit untuk meneruskan perjalanan, sambil mereka terus saja menendang dia. Namun aku menyadari bahwa semuanya itu harus terjadi. Maka aku berjalan dengan pasrah dan menangis diam-diam. Tuhan Yesus, Betapa sering aku melihat engkau jatuh. Namun bukan seperti Bunda Maria. Aku telah membiarkan engkau begitu saja tanpa peduli. Betapa sering aku melihat orang-orang membuat kesalahan, dan aku menertawakan mereka. Betapa sering aku menimpan dendam amarah, kalau sesamanku menyakiti aku. Bunda Maria turut merasakan jalan salib yang engkau tentu. Tuhan bantulah aku untuk berbuat hal yang sama bagimu seperti Bunda Maria, yaitu turut merasakan peneritaan sesamanku. Tuhan bantulah aku. Amin. Kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami. Ala ampunilah kami orang berdosa ini. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencohaan. Tuhan, tetapi dewaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Seri Yesus, tolonglah kami. Bila kami jatuh lagi. Tertim di salib berat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan utertamu, terpuji langkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu, Yesus. Santa Maria, bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kemigilan. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan utertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu, Yesus. Santa Maria, bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, Sekarang dan waktu kami mati Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala amat Amin Perhentian keempat Yesus berjumpa dengan Bundanya Kami menyembah dikau ya Kristus dan bersyukur kepadamu Sebab dengan sali cucimu kau telah menebus dunia Aku berhasil menerobos melewati kerakyat Amin Dan berjalan di samping putraku di tengah gadunya suara orang berteriak-teriak Ia berhenti Kami saling bertukar pandang Matanya memancarkan duka dan ketidakpastian Hatiku pedih dan tak berdaya melihat keadaannya Bibirku begetar kuat Ingin mengungkapkan sejuta rasa dalam bisu seribu kata Hatiku piluh, tercabik dan tersayat Karena harkat manusia harus diangkat Namun pandangan matanya mengisaratkan aku Kuatkan hatimu ibu Semuanya ini ada tujuannya Lalu ia berjalan terus terhuyung-huyung Dan aku menyadari bahwa dia benar Maka aku mengikutinya dan berdoa diam-diam Tuhan Yesus Ampunilah aku Karena sering kita bertukar pandang Namun aku menghalinkan pandanganku daripadamu Ampunilah aku Karena seringkali Bila sesuatu tidak sejalan dengan kemampuanku Aku mulai mengembar gemborkannya Ampunilah aku Karena tidak aku mengingat-ingat hal yang tidak menyenangkanku Aku menjadi tawar hati Dan tidak menghilangkan panggilanmu Untuk tetap teguh Ya Tuhan Kita sering beradu pandang Namun sia-sia Karena aku tidak mau mengerti Kubalah haluan hidupku yang demikian itu Amin Kasianilah Tuhan Kasianilah kami Allah ampunilah kami orang yang berusaha ini Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di atas bumi Seperti di dalam surga Berilah kami rejeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat Amin Maria Selalu setia Pada sang Kristus Mutanya Dalam suka dan duka Salam Maria Penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buat tubuhmu Yesus Salam Maria Penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buat tubuhmu Yesus Salam Maria Penuh rahmat Tuhan sertamu Salam Maria Salam Maria Penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buat tubuhmu Yesus Santa Maria Mudah Allah Doakanlah kami yang mendosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Kemuliaan kepada Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Seperti pada permuraan sekarang Selalu dan sepanjang segala abad Amin Perhentian kelima Yesus ditolong Simon dari Kirena Kami menyembadi kau ya Kristus Dan bersyukur kepadamu Sebab dengan salib sucimu Kau telah menebus dunia Aku dapat melihat dia Sekarang rasa letih dan tak berdaya Terpancar dari wajah Putraku Ketika ia memanggul salib yang berat itu Setiap langkah sepertinya Merupakan langkah terakhir Aku turut menderita bersamanya Dan aku menyaksikan Suatu perbuatan kejam lagi Didekat Yesus Algojo-algojo itu Menarik seorang dari antara orang banyak Mereka memaksa dia Mengangkat salib itu Untuk meringankan beban Putraku Orang itu bernama Simon dari Kirena Ia bertanya kepada Algojo-algojo Mengapa ia harus membantu Putraku Aku berjalan dengan diam-diam Tuhan Yesus Sudah banyak kali aku menolak-menolak kau Aku sangat egoistis dan sering sangsi akan sabdamu Jangan biarkan aku seperti Simon Tetapi bantulah aku untuk menjadi seperti Ibu, Bunda, Maria yang selalu mengikutimu dengan tenang, tabah, dan bantu Amin Kasihanilah Tuhan Kasihanilah kami Allah ampunilah kami orang yang berusaha ini Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di atas bumi seperti di dalam surga Berilah kami rejeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat Amin Cinta baki pada Tuhan Hanya dapat dibuktikan Dengan saling mengapi Salam Maria penuh rahmat Tuhan Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buat punggumu Yesus Salam Maria Bila Allah Doakanlah kami yang berusaha ini Sekarang dan wangku kami Amin Salam Maria Penuh rahmat Tuhan Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buat punggumu Yesus Salam Maria Bila Allah Doakanlah kami yang berusaha ini Sekarang dan wangku kami mati Amin Salam Maria Penuh rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buat punggumu Yesus Salam Maria Bila Allah Doakanlah kami yang berusaha ini Sekarang dan wangku kami mati Amin Kemuliaan kepada Bapak Dan Putra Dan Roh Kunus Seperti pada permulaan Sekarang selalu dan sepanjang Pemberhatian ke-6 Veronika mengusap wajah Yesus Kami mengembali kau ya Kristus Dan bersyukur kepadamu Sebab dengan salib cucimu Kau telah menembus dunia Aku terus mengikuti putraku Dari dekat sekali Tiba-tiba Seorang wanita Mendesak baju Melewati algojo-algojo Ia menanggalkan cagarnya Dan mengusapi Wajah putraku yang berungan darah Dan keringut Dengan segera Seorang algojo menarik wanita itu Dengan raut wajah Seakan bertanya Mengapa kamu berbuat demikian Terhadap orang itu Aku tahu Maka aku berjalan terus Dalam iman dan diam-diam Tuhan Veronika memberikan yang terbaik bagimu Tetapi saya ingin menerima Lebih banyak daripada yang aku berikan Begitu banyak kesempatan Untuk memberi kepadamu setiap hari Namun aku melalaikannya Menebusku Jangan membiarkan aku bertanya Mengapa lagi Tetapi bantulah aku Untuk mampu mempersembahkan Seluruh hidupku kepadamu Amin Kasianilah Tuhan Kasianilah kami Allah Ambulilah kami Orang yang berdosa ini Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di atas bumi Seperti di dalam surga Berilah kami rezeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampun yang Besalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami Ke dalam percobaan Tetapi bebaskanlah kami Dari yang jahat Amin Liburan yang meringankan Dungka orang yang tertekan Menghibur Kristus juga Salam Maria Salam Maria Penuh rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buat tubuhmu Yesus Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan Sekarang selalu dan sepanjang Segala abad Amin Pemberhentian ketujuh Yesus jatuh kedua kalinya Kami menyembah di kau Ya Kristus dan bersyukur Kepadamu Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menembus dunia Putra ku jatuh lagi Duka citaku meluap-luap Aku berpikir Mungkin dia sudah meninggal Aku mendekatinya Tetapi Algojo Algojo Mencegahku Dengan susah payah Ia bangun dan berjalan lagi Terhuyung-huyung Hatiku pedih dan hancur lulu Melihat putra ku jatuh Bangun lagi Dan berjalan terus Aku menyadari bahwa Semuanya ini harus terjadi Maka aku berjalan terus Mengikuti jalan salibnya Dengan diam-diam Tuhan Dan dari semua manusia Maria adalah pengikutmu Yang paling setia Dan tak pernah berhenti Mengikuti jejakmu Betapa besar duka Dan setapa yang dialami Bagi-bagimu Banyak kali aku telah Bermalik darimu Oleh dosa-dosaku Dan telah menyebabkan Orang lain menjatuhkan diri Daripadamu Aku mohon kepadamu Ampunilah Dan kasihanilah aku Amin Kasihanilah Tuhan Kasihanilah kami Malam Ampunilah kami Orang yang berdosa ini Bapak kami yang ada di surga Dimubiakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di atas bumi Seperti di dalam surga Berilah kami rejeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni Yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami Kedalam penyelolaan Tetapi bebas Kami dari yang jahat Amin Bila mana kami jemak Kedalam 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 Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buat tubuhmu Yesus Sangsa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buat tubuhmu Yesus Sangsa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Seperti pada permulaan sekarang Salam dan sepanjang segala abad Amin Perhentian yang ke delapan Yesus menasehati wanita-wanita yang menangis Kami menyembah di kau ya Kristus dan bersyukur kepadamu Sebab dengan salib sucimu kau telah menembus dunia Aku berjalan beberapa langkah di belakang putraku Ketiga aku melihat dia berhenti Beberapa wanita menemui dia Mereka menangisi dia Dan menaruh belas kasihan kepadanya Mereka diberikan kesempatan menerima dia sebagai misias Namun seperti banyak orang lain Mereka menolak dia Jangan tangisi aku Tetapi tangisilah dirimu Anak-anakmu Yang dikehendaki putraku adalah Suatu tangisan yang membawa pertobatan Mereka tidak melihat hubungan antara kata-kata Yesus Dengan jalan salib dan wafatnya Tetapi aku melihatnya Dan ketika dia meneruskan jalan salibnya Aku mengikutinya dengan diam-diam Banyak sekali aku telah berlaku seperti wanita-wanita itu Melihat kesalahan orang lain Dan tidak menaruh kasihan pada orang bersalah Amat jarang aku melihat kesalahan diri sendiri Karena itu aku mengohon belas kasihanmu ya Tuhan Sembukalah kebutaanku Dan buatlah aku lebih peka menanggapi kepadamu Amin Kasihanilah Tuhan Kasihanilah kami Allah ampunilah kami orang berdosa ini Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di atas bumi Seperti di dalam surga Berilah kami rezeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat Amin Kau bahkanlah jiwa kami Harakanlah sikap hati Pada cinta sejati Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buat hubungi Yusuf Salam Maria Punda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Berarang dan waktu kami masih Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buat hubungi Yusuf Salam Maria Punda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buat hubungi Yusuf Salam Maria Punda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buat kebumu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad Amin Perhentian ke sembilan Yesus jatuh ketiga kalinya Kami menyembah dikau ya Kristus Dan bersyukur kepadamu Sebab dan salib cucimu kau telah menembus dunia Yesus jatuh ketiga kalinya Semakin dasyatlah sencaraku Bukan hanya karena dia jatuh lagi di atas batu-batu jalan yang tajam Tetapi sekarang dia sudah mendekati tempat penyalipan Algojo, Algojo berteriak Dan memperlakukan dia dengan kejam Hampir saja mereka menyerap dia Pada bagian akhir perjalanan sengsaranya Hatiku hancur Luluh membayangkan apa yang akan mereka perbuat lagi terhadapnya Tetapi aku menyadari Bahwa semua ini harus terjadi Maka aku mengendaki bukit kalvari mengikuti putra aku dengan dia Yesus ku yang terkasih Aku telah sering menawarkan bantuan kepada orang lain Tetapi bila hal itu menjadi sulit dan tidak menyenangkan Atau menyebabkan derita bagiku Aku meninggalkan mereka dan memaafkan diriku dengan berbagai alasan Bantulah aku ya Tuhan Agar aku menjadi seperti bunda-Mu Maria Dan tak pernah menarik kembali bantuanku dari mereka yang membutuhkannya Amin Kasianilah Tuhan, kasianilah kami Allah ampunilah kami orang yang berdosa ini Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di atas bumi seperti di dalam surga Berilah kami rezeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan Tetapi melepaskanlah kami dari yang jahat Amin Bila hatiku gelisah Karena dosa atau susah Unungkan endanganmu Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buat tubuhmu Yesus Santa Maria, bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buat tubuhmu Yesus Santa Maria, bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buat tubuhmu Yesus Santa Maria, bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buat tubuhmu Yesus Santa Maria, bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Seperti pada permulaan sekarang, selalu Dan sepanjang segala abad Amin Pertempian ke-10 Pakaian Yesus ditanggalkan Kami menyembah dikau Ya Kristus Dan bersyukur kepadamu Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia Ketika putraku akhirnya bebas Dari beban kayu salib yang berat Aku mengira dia akan mendapat kesempatan Untuk beristirahat sejenak Namun secara kasar Algojo-algojo itu mulai menanggalkan Pakaian dari tubuhnya Yang bergumur darah beku Kalangka pedih rasa hatiku Melihat penderitaan putraku Sehebat itu Tetapi aku menyadari Bahwa semuanya ini harus terjadi Maka aku berdiri tenang Dan menangis diam-diam Tuhan Tuhan Dalam perjalanan hidupku Aku telah menelanjangi engkau Aku telah merugikan nama baik sesamaku Oleh fitnaan yang tak bertanggung jawab Dan telah merusakkan harga diri mereka Oleh prasangkaku Yesus Dalam banyak hal aku telah berdosa Melawan engkau Lewat segala penghinaan terhadap sesamaku Bantulah aku untuk melihat engkau Di dalam semua orang Amin Kasihanilah Tuhan Kasihanilah kami Allah ampunilah kami Orang yang berdosa ini Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di atas bumi Seperti dalam surga Berilah kami rejeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni Yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami Kedalam percobaan Tetapi bebaskanlah kami Dari yang jahat Amin Pertanyaanmu Dibagikan Juga untuk diruntikan Matabatmu Dibingan Salam Maria Penuh rahmat Tuhan Terpujilah engkau Di antara wanita Dan terpujilah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria Penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau Di antara wanita Dan terpujilah Buat tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Kemuliaan kepada Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Seperti pada permulaan Sekarang dan waktu Sepanjang segala abad Amin Perhentian ke sebelas Yesus dipaku di kayu salib Kami menyembah di kau Ya Kristus Dan bersyukur kepadamu Sebar dengan salib sucimu Kau telah menembus dunia Ketika mereka mencapakan Yesus ke atas kayu salib Dia membiarkan dirinya dipaku Ketika paku menebus tangan Dan kakinya Sakit dan derita hatiku Tak terhindar lagi Lalu mereka menegakkan salib itu Dan di atasnya Bergantunglah putraku Yang amat ku cintai Ia dihinakan ketika Ia bergulat dengan maut Pada saat terakhir hidupnya Di dunia ini Tetapi Aku menyadari Bahwa semuanya itu Harus terjadi Maka aku berdiri tenang Sambil berdoa Diam-diam Tuhan Betapa pedi derita dan sakit Yang musau tanggung Bagiku dan betapa pedi derita Yang ditanggung Ibu Memandang putra tunggalnya mati Karena kita padaku Bantulah aku ya Tuhan Untuk memperbaiki kegelapan Dosa-dosaku Amin Kasihanilah Tuhan Kasihanilah kami Allah ampunilah kami Orang yang berdosa ini Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di atas bumi Seperti di dalam surga Berilah kami rejeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni Yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami Kedalam percobaan Tetapi bebaskanlah kami Dari yang jahat Amin Dari salib kau melihat Banyak orang yang memudah Berapakah yang setia Salam Maria Salam Maria Penora Ahmat Tuhan Sertamu Terpucilah engkau Diantara wanita Dan terpucilah buah tubuhmu Sangat Maria Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria Penora Tuhan Sertamu Pujilah engkau Diantara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Sangat Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra Dan Rokudus Seperti pada permulaan Sekarang selalu Dan sepanjang segala abad Amin Perhentian ke-12 Kita ambil posisi paling enak Kita berhutup Perhentian ke-12 Yesus wafat di kayu salib Kami menyembadi kau ya Kristus Dan bersyukur kepadamu Sebab dengan salib suci kau Kau telah menembus dunia Berita manakah yang lebih besar Dalam diri seorang ibu Menyaksikan dengan mata Kepalanya sendiri Kematian putranya Aku telah membawa Penebus ini ke dunia Dan menyaksikan dia bertumbuh dewasa Berdiri Tak berdaya Di bawah salib Ketika dia menundukkan kepalanya Dan meninggal Kesensaraannya Sebagai manusia Kini berakhir Namun Kesensaraanku Bahkan meluap-luap Namun aku menyadari Bahwa semuanya itu Harus terjadi Dan aku harus menerimanya Dalam iman Maka aku berdiri tenang Dan menangis Diam-diam Ya Yesusku Berdiri tenang Untuk segala akibat dosaku terhadapmu Dan terhadap sesamaku Terima kasih atas perbuatan cintamu yang agung dan mulia Engkau telah mengatakan Bahwa cinta yang benar Adalah cinta seseorang Yang menyerahkan nyawa Bagi sahabat-sahabatnya Ajarilah aku Untuk hidup bagi orang lain Dan tidak menyayangi Dan cinta kasihmu Amin Kasihanilah Tuhan Kasihanilah kami Alah Ampunilah kami Orang yang berdosa ini Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di atas bumi Seperti di dalam surga Berilah kami rejeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat Amin Benih mati Menghasilkan Rumah yang berkelimpahan Wawakum berhidup Salam Maria Beno Rahmat Tuhan Sertamu Seperti langkau di antara wanita Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Salam Maria Beno Rahmat Salam Maria Beno Rahmat Tuhan Sertamu Salam Maria Beno Rahmat Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Salam Maria Beno Rahmat Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad Amin Perhentian ke-13 Perhentian ke-13 Jenasa Yesus diturunkan dari salib Kami menyebati kau ya Kristus dan bersyukur kepadamu Sebab dengan salib cucimu kau telah menegus dunia Orang banyak telah bubar semua Pegik sorak mereka telah redah Aku berdiri tenang bersama salah seorang sahabat Yesus Dan memandang tubuh kaku tak bernyawa lagi Tubuh penebus kita Putraku Lalu Dua lelaki menurunkan jenasa Yesus dari salib Menaruhnya di atas pangkuanku Aku tenggelam dalam lautan duka yang hebat Sekaligus juga Mengalir kesukaan dan pengharapan yang mendalam Hidup putraku telah berakhir secara tragis Tetapi juga Membawa hidup baru bagi kita semua Aku menyadari Bahwa Semuanya itu harus terjadi Dan aku berdoa diam-diam Marilah kita berdoa Tuhan sengsaramu telah berakhir Namun hal ini masih saja terjadi Setiap kali aku memilih dosa daripada memilih engkau Aku telah menyalibkan engkau Ya penebusku Dengan segenap hatiku Aku mohon pengampunan daripadamu Bantulah aku untuk hidup seperti engkau dan ibumu Amin Kasihanilah Tuhan Kasihanilah kami Alam Ampunilah kami Orang yang berdosa ini Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di atas bumi seperti di dalam surga Berilah kami rejeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan Tetap dibebaskanlah kami dari yang jahat Amin Selitu ada pengginaan Jari lambang kemenangan Lantaran wafat Yesus Selamat malam Selamat malam Selamat malam Terbujilah kau diantara Wanintah Dan terbujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin Salam Maria, Benur Rahmat, Tuhan Sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buat tubuhmu Yesus Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Rokudus Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad, amin Pemberhentian ke-14 Yesus dimakamkan Kami menyembah dikau, Ya Kristus, dan bersyukur kepadamu Sebab dengan salib cucimu, kau telah menembus dunia Kami mengantar jenazah Yesus ke kubur Aku mengatur semuanya di sana, sambil menangis dan bersuka cita diam-diam Sekali lagi aku memandang putraku yang tercinta, lalu aku keluar dari kubur Mereka menutup kubur, dan sebelum aku meninggalkan kuburan itu, aku berpikir dan menyadari bahwa semuanya ini harus terjadi untuk kamu Dengan diam-diam, aku menyimpan semua perkara ini dalam hati, dan merenungkannya dalam iman Ya Tuhanku, semuanya ini harus terjadi, karena engkau mencintai aku dan seluruh dunia Tidak ada alasan yang lain, engkau berharap bahwa aku hidup dengan baik Engkau tak pernah mengatakan bahwa hidup baik itu mudah Aku hendak meninggalkan dosan-dosanku, dan hidup hanya untukmu yang telah sangat mengasihiku Kuatkanlah kehendak baikku ini, Tuhan, Amin Kasianilah Tuhan, kasianilah kami Alam, ampunilah kami, orang yang berdosa ini Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, Amin Kenasahnya dimakangkan, terang dalam penantian Menyongsong kemuliaan Salam Maria, penurahmat Tuhan, sertamu Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu Yesus Salam Maria, mudah Allah, doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati, Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad, Amin Kita tutup, jalan salib kita Kita mohon berkat ya, Romo Ayo sini, saya bantu Pegang saya, pegang Pegang Aduh, diapit nih, Pak. Gak apa-apa. Tangganya singgi, soalnya. Ya, sama-sama. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Kita sekalian seluruh hidup, karya, dan perjuangan. Dan terutama perjalanan kita hari ini untuk kelabuan baju. Senang jasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang mahu kuasa, Bapak, dan Putra, dan Roh Kudus. Sedara-sedari sekalian, dengan ini ibadah jalan sali kita telah selesai. Mari kita pergi untuk mewartakan cinta kasih Tuhan. Amin. Kita tutup dengan lagu penutup halaman 69, nomor 6. Hanya debulah aku. Halaman 69, nomor 6. Hanya debulah aku di atas hatimu Tuhan. Habiskan titikmu, sabda penuh ampun. Tak layak aku terkadang menatap wajahmu. Namun tetap ku percaya, Maharahim engkau. Ampun seribu, ampun. Hapuskan dosa-dosa-dosa-mu. Segunung sesal ini, Kujuk padamu. Tak layak aku terkadang menatap wajahmu. Namun tetap ku percaya, Maharahim engkau. Teman-teman.